Jadwal Liga 1 pada pekan ke-14 Hari Jumat 29 September 2023 Baritoputra vs Transnusantara pada pukul 15 waktu Indonesia Barat Kemudian Bali United vs Persikabu pukul 19 waktu Indonesia Barat Tanggal 30 September 2023 PSIS Semarang vs PSM Makassar pukul 15 waktu Indonesia Barat Dewa United vs Persibaya pukul 15 waktu Indonesia Barat Kemudian Persi Solo vs Persi Jakarta pukul 19 waktu Indonesia Barat Persi Kediri vs Bayangkara FC pukul 19 waktu Indonesia Barat Hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 Madura United vs Borneo FC pukul 15 waktu Indonesia Barat Dan pekan ke-14 Ditutup pertandingan antara Persi Bandung vs Persi Tatangerang Yaitu pada pukul 19 waktu Indonesia Barat Klasemen sementara Liga 1 Di posisi pertama ada Madura United dengan 27 poin Di susul Borneo FC di peringkat kedua dengan 25 poin Di peringkat ketiga ada Rans Nusantara dengan 22 poin Kemudian PSIS Semarang, Persi Bandung vs Persibaya dengan 21 poin Di posisi 3 terbawah Posisi 16 ada Arema FC dengan 10 poin Posisi 17 ada Persi Kabur dengan 9 poin Dan di posisi ke-18 ada Bayangkara FC dengan 6 poin Daftar top skor sementara Liga 1 Posisi pertama ada Gustavo Almeida dengan 9 gol Kedua ada Alec Martin dengan 7 gol Dan Junior Brandao dengan 7 gol Daftar pencetak asis sementara Di posisi pertama ada Alexis Mesidoro dengan 6 asis Di posisi kedua ada Stefano Lilipali dengan 5 asis Dan di posisi ketiga ada Egy Maulana Fikri, Ezekiel Fidel, Francisco Israel Rivera, Hugo Gomez, Markok, Matias Mir, Musa CDB, dan Witan Sulaiman dengan 4 asis Terima kasih telah menonton!